selamat menikmati yang sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya bahwa warga Lombok menyambut baik kedatangan Anies Baswedan meskipun kemarin panitia di dalam penyambutan Anies Baswedan mewaspadai akan ada demo penolakan seperti yang ada di kegiatan Anies ketika berada di kota-kota lainnya seperti yang terbaru kemarin ketika di Bandung ada penolakan disini kita dapatkan juga informasi bahwa sambutan yang dilakukan terhadap Anies Baswedan ini terdapat dari berbagai pihak yaitu salah satunya simpatisan kader partai Nasdem juga relawan serta banyak tokoh yang menyambut Anies Baswedan ketika tiba di Bandara Internasional Lombok di Peraya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat nah kemudian sambutan Anies Baswedan di Bandara Internasional Lombok ini juga diiringi kesenian tradisional khas suku suku Sasak Lombok gendang belek dan kelompok Marsin ini kita juga bisa lihat ya teman-teman ya selain kader juga banyak sekali ya simpatisan yang hadir ketika menyambut datangnya Anies Baswedan ini juga relawan yang rela datang tanpa mendapatkan transport ya ini jelas-jelas ekspresinya beda ya ketika kita bisa melihat relawan yang hanya menunggu apa namanya transportasi atau ada timbal baliknya kalau yang kita lihat ini berbeda sekali ya nah kemudian sejumlah tokoh juga hadir menyambut kedatangan Bapak Anies Baswedan ini diantaranya ya tentu Ketua DPW Ketua DPW Nasdem Willy Aditya Bupati Lombok Timur ini juga menyambut di bandara yaitu Bapak Haji Sukiman Azmi Bupati Lombok Barat juga sekaligus Ketua Dewan Pakar DPW Nasdem NTB Fauzan Khalid juga hadir di acara penyambutan Anies Baswedan ketika hadir di Lombok selanjutnya juga bisa kita lihat Wakil Bupati Lombok Timur yang juga Ketua DPD Nasdem Lombok Timur Haji Rumaksi juga tampak hadir teman-teman tampak juga ini anggota DPRD NTB dari fraksi Gerindra yang diisukan akan pindah ke Nasdem Mori Hanafi ini merupakan ke anggota DPRD NTB dari fraksi Nasdem maaf maksud saya dari fraksi Gerindra namun ini hadir di acara penyambutan Anies Baswedan ketika berada di Lombok dan kader fraksi Gerindra ini memang diisukan akan pindah ke Nasdem kunjungan ini dalam rangka silaturrahmi Anies Baswedan dengan sejumlah tokoh jadi kita infokan lagi bahwa kunjungan Anies Baswedan ke Lombok atau ke NTB ini yaitu tidak lain adalah dalam rangka silaturrahmi dengan sejumlah tokoh simpatisan dan relawan di NTB termasuk dengan mitra koalisi jadi ini wajar-wajar saja ini agenda politik yang memang sering diadakan oleh pihak Nasdem atau partai yang mengusung Anies Baswedan namun Nasdem Anies Baswedan serta pelaku-pelaku politik tentu akan mengetahui aturan-aturan dari bawah seluka PU bahwa larangan dalam melakukan kampanye di situasi pemilu belum diumumkan itu tidak boleh jadi tentu aturan-aturan tersebut sudah difahami oleh Bapak Anies Baswedan serta Nasdem sendiri artinya tidak perlu kita ingatkan lagi tidak perlu kita ajarkan lagi terkait aturan-aturan itu dan yang muncul tentang dugaan-dugaan bahwa Anies Baswedan akan melakukan kampanye di acara safadi politiknya itu adalah orang-orang yang panik orang-orang yang takut jika nanti Anies Baswedan benar-benar lolos dan bahkan terpilih jadi presiden di tahun 2024 karena kita bisa lihat sendiri ya sangat banyak sekali ternyata teman-teman yang hadir di acara ini masih di bandara sekali lagi ini masih di bandara belum ke lokasi acara silaturahminya di bandara saja ini sudah membludak yang menyambut Anies lihat saja ekspresi-ekspresinya tidak ada tekanan juga tidak ada ini murni ikhlas dan yang hadir ini bisa kita lihat kalian juga tidak saya rasa pastilah bisa menilai mana yang bayaran mana yang tidak kalau yang relawan Anies ini yang hadir di layar kaca teman-teman ini saya rasa semua dan bisa kalian nilai sendiri ekspresinya adem-adem saja artinya tidak ada paksaan tidak ada iming-iming apapun juga tidak ada janji-janji untuk mendapatkan transportasi beda dengan ketika ada suatu kelompok yang melakukan aksi hadir di acara sebagian orang atau selain Anies Baswedan kubu sebelah bisa dikatakan seperti itu lihat saja ekspresinya seperti contoh kemarin ketika sekelompok orang melakukan penolakan terhadap Anies yang berada di Bandung mereka pakai masker semua seakan-akan malu jika diliput dan terlihat wajahnya dan ini beda sekali selain di Lombok nanti perlu saya sampaikan juga bahwa Anies Baswedan ini akan mengunjungi bagian dari NTB yaitu di Pulau Sumbawa dan kalian bisa tunggu saja selain juga di Sumbawa Sumbawa Bapak Anies ini juga akan ke Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa tentunya di Sumbawa nanti sekalian Anies Baswedan akan bertemu dengan kader Partai Nasdem kita juga akan bertemu dengan tokoh nasional di Pompes yang diasuh oleh Din Samsudin sebelum balik ke Jakarta jadi rangkaian acara dari tanggal 29 sampai 31 Januari nanti ini akan diisi oleh safari politik keliling-keliling Anies Baswedan sekali lagi ini bukan kampanye teman-teman untuk target sama seperti kunjungan di daerah lainnya ini yang disampaikan oleh Willy targetnya dalam rangka 2A objektif yaitu pertama Anies Baswedan berbelanja masalah sehingga lebih banyak mendengar apa yang menjadi masalah di NTB itu safari politik ini dua saja sama dengan safari politik lainnya yaitu tujuannya belanja masalah Anies Baswedan berdiskusi dengan toko beserta rakyat-rakyat di NTB terkait masalah-masalah dan problem apa saja yang dihadapi kemudian ini akan dibawanya ketika nanti akan menjabat di presiden 2024 kemudian yang kedua yang diinginkan serta tujuan yang diinginkan dalam safari politik itu adalah membangun kolaborasi antara partai dengan relawan masyarakat untuk semua gelindingkan Indonesia artinya memajukan bersama tujuannya ya kolaborasi antar partai dengan relawan masyarakat ini itu saja dua yang menjadi patokan serta tujuan di acara safari politik Anies Baswedan ini jadi tidak perlu takut atau khawatir Anies melakukan kampanye ya dan jika kalian takut ya tinggal kalian lakukan saja apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan ini tidak usah sembunyi-sembunyi seperti yang sudah terjadi sebelum-belumnya sampai saat ini oke itu saja teman-teman ini sungguh luar biasa gambaran yang kita dapatkan dari apa yang terjadi di hanya penyambutan Anies Baswedan ini terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa support dan bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati